Intro Penyanyi dan presenter Soymah Pancawati baru saja berulang tahun pada malam Jumat, tanggal 29 September tahun 2022. Kini pasangan Rara Lida dan Gunawan Lida diundang untuk memeriahkan acara ulang tahunnya Soymah yang ke-42 malam ini. Soymah mengaku di usianya yang sudah ke-42, ia tidak takut menjadi tua. Hal itu diutarakan Soymah saat mendapat perayaan kecil dari keluarganya. Kini Soymah bahagia karena Rara Lida dan Gunawan Lida bisa datang ke acara ulang tahunnya Soymah. Di atas panggung, Soymah yang bertugas sebagai juri ini mendapat pertanyaan dari presenter Irfan Hakim Perihal Takut Tua. Setelah acara tiup lilin, kerabat yang datang juga mengadakan fashion show dengan kostum unik. Rara Lida dan Gunawan Lida ngasih kado unik untuk Soymah. Soymah tak henti-hentinya tertawa di momen kejutan ulang tahun tersebut. Terima kasih kepada teman-teman, Lenong-Lenong bikin surprise di hari ulang tahun saya. Saya minta doanya untuk teman-teman semua semoga, saya sehat, ucap Soymah. Melihat kolom komentar, rekan artis dan para netizen langsung ikut memberi ucapan selamat kepada Soymah. H.B.D. Mae, ucap Rara Lida. Happy birthday Mae at Show Imah sehat dilimpahkan kebahagiaan dimanapun dalam berkah panjang umur amin, ucap Gunawan Lida. Hahaha seru banget Mae kejutannya, met utah buat Mae, sehat selalu, tulis netizen. Selamat ulang tahun Mae. Rame banget kayak karnaval, seru, sahut lainnya. Wanita pemilik nama lengkap Soymah Pancawati itu mendapat kejutan di hari ulang tahunnya ke-42 ini. Berbeda dengan kejutan ulang tahun pada umumnya, Soymah justru mendapatkan kejutan tak terduga dan nyeleneh. Bagaimana tidak, keluarga dan orang terdekat Soymah rela tampil totalitas dengan kostum seragam. Mereka tampil mengenakan seragam dengan kostum serta aksesoris dedaunan. Selanjutnya, yu simak kembali berita terbaru yang kedua. Begini penampilan memukau Rara Lida di Sekayu, Sumatera Selatan yang memiliki moto Bumi Serasan Sekate. Rara Lida selalu diundang untuk tampil di berbagai daerah di kampung halamannya yakni sumsel tepatnya di Sekayu yang dikenal Bumi Serasan Sekate. Daerah Sekayu yang dijuluki sebagai Bumi Serasan Sekate merupakan tempat yang kesekian kalinya dikunjungi Rara Lida. Pasalnya pedangdut muda ini kerap diundang untuk mengisi acara di daerah sumsel. Darah asal Prabu Muli ini kebanjiran Jop Manggung di kampung halaman yang menjadi provinsi kebanggaannya itu. Maka tak heran jika sumsel menjadi daerah langganan Rara Lida untuk manggung dan menyanyikan lagu dangdut dengan suara merdunya. Sebagian besar acara yang dihadiri Rara Lida ialah hajatan dan pernikahan warga. Namun, aksi panggung Rara Lida kali ini sudah bisa disebut bak konser lantaran sangat keren. Rara Lida membagikan penampilannya di kalam manggung di daerah sumsel yakni Sekayu. Penampilan Rara Lida malam itu sangat keren bahkan sudah seperti konser. Rara Lida membagikan momen manggung di Sekayu tersebut melalui akun Instagramnya. Bahkan ia menyadari jika kesuksesan yang dirai tidak lepas dari kemudahan yang Tuhan berikan, termasuk karirnya yang cemerlang saat ini. Kalaupun nanti kamu gagal, percayalah Tuhan akan memberikan beribu-ribu pintu keberhasilan. Asalkan kau mau bangkit dan berusaha.